Sekretaris Fraksi PDIP DPR Republik Indonesia, Bambang Wuryanto, mengungkapkan bahwa fraksinya telah melakukan klarifikasi terhadap anggotanya yang diduga menonton video porno saat mengikuti rapat di gedung DPR baru-baru ini. Sosok anggota Dewan tersebut duduk di Komisi 9 DPR berinisial HM. Paco, sapaan akrab Bambang Wuryanto, mengatakan HM sampai menangis ketika memberikan klarifikasi tentang kabar yang beredar dan viral di media sosial ke fraksi PDIP. Pasalnya menurutnya HM belum pernah mengalami kejadian seperti yang tengah ia alami saat ini. Berdasarkan hasil klarifikasi pihaknya, HM hanya refleks membuka video porno yang dikirim di aplikasi WhatsApp tersebut. Namun menurutnya refleks HM membuka video tersebut langsung difoto oleh orang lain yang berada di balkon ruang rapat Komisi 9 DPR. Paco pun menduga ada modus untuk menjebak HM dibalik peredaran foto HM menonton video porno tersebut. Ia juga menyebutkan peredaran foto tersebut memperlihatkan bahwa HM telah diincar selama ini. Paco kemudian mengingatkan anggota Dewan lainnya untuk lebih berhati-hati dalam membuka pesan di WhatsApp. Sebelumnya, MKD DPR bakal memeriksa HM terkait tugaan menonton video porno saat mengikuti rapat di Komisi 9 DPR. Wakil Ketua MKD DPR Habibu Rohman mengatakan pihak yang memastikan akan memanggil anggota yang bersangkutan. Pemilik sapaan akrab Habib itu mengatakan pemeriksaan HM dilakukan untuk meminta keterangan rinci dan mengonfirmasi kejadian yang telah viral di media sosial tersebut. Hingga berita ini diturunkan, HM belum memberikan keterangan apapun soal dugaan anggota DPR nonton video porno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!